Intro Yo selamat datangkan kawan di channelnya Aspuk Jadi kali ini kita akan mengupas tuntas alur film yang berjudul dengan Secret Love Oke gimana keseronoknya langsung saja kita ke filmnya Film diawali dengan adegan pernikahan sepasang kekasih Pengantin pria bernama Janggaleboy dan wanita bernama Sari Sayangnya kebaikan itu tak berlangsung lama Sebab Janggaleboy jatuh sakit dan harus dirawat rumah sakit Sari dengan sabar dan telaten merawat sang suami Dia menghibur diri dengan menonton video pernikahan mereka Esoknya Sari pergi ke bandara untuk menjemput saudara kembar Janggaleboy Dia terkejut melihat saudara kembar suaminya sangat mirip dengan suaminya Namun laki-laki itu kita sebut saja Dimas Karena baru pertama kali bertemu membuat Sari sok dan jatuh pingsan Saat terbangun dan sadar mereka pergi menjenguk Janggaleboy Kehadiran Dimas membuat beban kerja Sari menjadi ringan Karena Dimas membantunya dalam mengurus suami dan rumahnya Sari yang tidak sabar suaminya sembuh Dia memaksa suaminya bangun Namun usahanya gagal Esoknya datang wanita cantik yang bernama Nancy Menjenguk Janggaleboy Ternyata wanita itu pernah ditolong Janggaleboy saat mendaki gunung Nancy datang dan langsung menyosor bibir Janggaleboy Anehnya Janggaleboy memberi respon dengan tangannya yang bergerak Sari yang melihat itu menjadi kesal dan mencoba mencium Janggaleboy Agar mendapat respon dari suaminya Namun Janggaleboy tidak memberi respon apapun Karena frustasi Sari mandi sampai pingsan Yang ditolong oleh Dimas dan merawatnya Esoknya Sari duduk di sebuah bangku sambil mengingat kejadian Saat Janggaleboy menolongnya tersesat di gunung Setelah kejadian itu Sari pun jatuh cinta pada Janggaleboy Dan akhirnya mereka menikah Sin berpindah ke Sari dan Dimas yang sedang mendaki gunung Karena kurang fokus Sari terjatuh Dimas langsung menolongnya Namun Sari malah marah-marah Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin ditolong siapa-siapa lagi Anehnya Dimas mengatakan bahwa dia tidak akan mengendongnya lagi Sari pun dibuat bingung Dimas menjelaskan bahwa dialah yang menolongnya saat tersesat di gunung Hal itu membuat mereka semakin dekat Saat di pinggir danau Dimas pertama kali mencium Sari Esoknya mereka berjalan-jalan di pantai Saat ingin pulang Karena kelelahan Dimas hampir menabrak mobil Mereka pun menepi di tempat sepi untuk beristirahat Dimas merasa suasana hening Langsung menyalakan musiknya Dan langsung mengengkol si Sari Saat selesai cuci baut Sari mendapat kabar bahwa suaminya siuman Mereka memberangkat ke rumah sakit Esoknya Nancy datang lagi menjungut Janggaleboy Ternyata terungkap bahwa orang yang menolong Nancy adalah Dimas Sari yang ingin melabrak Nancy ditahan oleh Dimas Yang mengibatkan adegan cocok tanam diantara mereka di rumah sakit Saat Janggaleboy sampai rumah Dia mengajak Sari untuk bercocok tanam Namun ditolak si Sari Janggaleboy merasakan keanehan antara Sari dan saudara kembarnya itu Kemudian Dia langsung membuat rencana untuk membongkar Perselingkuhan saudara kembarnya dan istrinya Yaitu dengan cara berpenampilan sama dan persis dengan saudara kembarnya Si Dimas Recana itu pun berhasil mengungkapkan bahwa Sari dan Dimas berselingkuh Hal itu membuat mereka berpisah Suatu waktu datang seorang wanita yang mengatakan bahwa Dia korbannya si Dimas dan Janggaleboy Ternyata terungkap bahwa Dimas dan Janggaleboy sering bertukar peran Untuk bercocok tanam kepada semua wanita Kemudian dua saudara kembar itu bertemu di gunung Untuk menyelesaikan masalahnya Janggaleboy marah-marah Dan mengatakan bahwa mereka tidak lagi bertukar peran Saat Janggaleboy menikah Akhirnya mereka bertengkar Namun Janggaleboy malah terjatuh dan ditolong oleh Dimas Namun mereka berdua malah terjatuh bersama Film diakhiri dengan Sari bekerja sebagai pelayan kafe Dan Dimas kembali pergi ke tempat asalnya Sari tiba-tiba mendapat surat dari Dimas Surat itu mengatakan bahwa Dimas mempertanyakan siapakah yang dicintai Sari Sari pun menjawabnya dalam hati Bahwa dia tidak tahu Karena untuk membedakan Janggaleboy dan Dimas saja dia tidak tahu Jadi disini kemungkinan si Janggaleboy sudah tewas Karena Janggaleboy tidak diperlihatkan Saat insiden jatuhnya mereka Dan film pun tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!